Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Engga, Eko, Sandiko, dan Desva. Selamat pagi, Bu. Lemus banget, Desva. Sudah bangun dari sarapan? Udah, Bu. Oke, jadi sesuai kesepakatan kita, pagi ini kita mau bimbingan laporan praktik industri untuk persiapan seminar PI. Pada hari Minggu ya, Jakoli sudah di-share ya sama Pak Kaprodi. Jadi untuk hari Minggu ini Engga dan Eko, karena Engga dan Eko sudah duluan praktik industri, nanti menyusul kalian persiapan Sandiko dan Desva. Jadi bisa melihat teman-temannya nanti yang sudah seminar PI seperti apa, supaya disiapkan, sehingga menjadi lebih baik. Jadi saya mau share screen. Oke, terbaca. Oke, jadi untuk buku panduan praktik industri ini harapannya setiap mahasiswa sudah membaca ya secara detail. Tapi hari ini, untuk saat ini kita fokus ke sistematika laporan PI-nya. Jadi bisa sama-sama cek nanti masing-masing laporan PI-nya apakah sudah sesuai atau belum, atau ada yang direvisi. Kita mulai dari yang awal, bahwa bab 1 sampai bab 5 ini maksimal 20 halaman. Sudah cek? Apakah maksimal 20 halaman mulai bab 1 sampai bab 5? Tidak termasuk cover sampai daftar isi ya. Jadi untuk urutannya, cover luar, cover dalam, halaman pengesahan dengan format terlampir, kata pengantar, dan daftar isi. Oke, lanjut kita ke pendahuluan. Di sini dikatakan bahwa pada bab 1 pendahuluan berisi minimal latar belakang. Nah, latar belakangnya ini menguraikan alasan mengapa Anda melakukan PI di instansi yang saudara tuju. Jadi alasannya harus diperkuat di latar belakang. Kemudian di tujuan kegiatan, ini berisi tentang tujuan kegiatan di instansi tersebut. Tujuannya bukan tujuan di PI. Seperti yang terdapat pada buku panduan. Misalnya untuk memenuhi mata kuliah praktek industri. Tidak seperti itu ya. Tujuan Anda melakukan kegiatan PI itu apa? Kemudian yang ketiga, manfaat kegiatan PI. Berisi deskripsi tentang manfaat bagi mahasiswa dan bagi instansi yang dituju. Bila melakukan PI di instansi tersebut. Jadi dibuat, satu manfaat bagi mahasiswa, kedua manfaat bagi instansi. Yang terakhir di pendahuluan ini ada lingkup PI yang mendeskripsikan lingkup waktu, tempat, dan substansi materi. Kapan kalian melakukan PI, di mana, dan materi, atau substansi apa yang kalian lakukan di sana. Masuk kita ke bab dua, ini mengenai gambaran umum dan landasan teori. Gambaran umum dan landasan teori berisi mengenai gambaran umum perusahaan atau instansi landasan teori dan analisis proses yang berjalan. Yang pertama, gambaran umum, ini bisa kita lihat juga di masing-masing perusahaan pasti ada ya. Sejarah singkat, visi-misi, jenis produk atau jasa. Jadi untuk Engga dan Eko ini sama, tetapi penyajiannya saya harapkan tidak sama persis. Kreasi dari masing-masing mahasiswa. Sampai ke mitra perusahaan dan klien. Jadi kalau ada mitra dari perusahaan tersebut, dicantumkan apa saja. Bermitra dengan perusahaan mana saja. Kemudian landasan teori, ini berisi urayan tentang landasan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan. Jadi harus ada landasan teorinya. Misalnya Eko tentang implementasi monitoring jaringan yang terintegrasi dengan, apa ini bacanya, Ko? Kakti, Bu. Kakti. Nah, kaktinya ini juga penulisannya konsisten. Apakah huruf kapital semua atau hanya C di awal yang kapital? Kemudian untuk Engga monitoring sistem base transfer ya, station atau BTS menggunakan web element manager. Jadi dari judul ini, Engga dan Eko mencari landasan teorinya terkait dengan judul atau topik yang kalian angkat. Diuraikanlah di landasan teori. Seperti itu. Kemudian analisis proses bisnis yang berjalan, yaitu analisis data dan fakta yang dijumpai selama PI, yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan. Artinya Engga dan Eko melaporkan apa yang Engga dan Eko lihat, fakta apa yang dijumpai selama PI. Analisis kebutuhan pada bab ini diuraikan secara umum dengan lugas dan jelas. Analisis ini sebagai dasar penyusunan analisis kebutuhan sistem atau perangkat lunak atau karya multimedia pada bab 4. Mengacu untuk selanjutnya di bab 4. Oke, jadi untuk saat ini Engga dan Eko karena persiapannya ya, tetapi Sandiko dan Derspa tetap menyimak ya. Iya, Bu. Oke, lanjut kita ke bab 3. Ini mengenai rencana kegiatan. Rencana kegiatan sebenarnya agak rancu ya kalau di laporan ini masih bahasanya rencana. Cuman ya sudah diikuti saja formatnya. Karena sudah kalian lakukan kan kegiatannya. Kegiatan melaksanakan PI mencakup deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan di sini membahas kegiatan apa yang akan dilakukan sebagai bahan untuk mengajukan solusi alternatif setelah mengamati dan menemukan adanya permasalahan. Jadi di awal kan masih ingat ya, kalian diminta untuk menjelaskan apa yang permasalahan ya, yang kalian lihat di awal. Untuk kalian mengajukan solusi alternatif setelah ada pengamatan di tempat PI. Kemudian sumber data. Sumber data di sini mendeskripsikan sumber data yang digunakan untuk mengajukan solusi alternatif. Oke, yang ketiga metode pengumpulan data seperti apa. Dan yang terakhir metode penyelesaian masalah atau metode untuk mengerjakan solusi alternatif. Nanti kita lihat punya Engga dan Eko ya sebagai contoh. Kemudian di bab empat ini berisi analisis atau evaluasi terhadap data dan fakta yang dikemukakan. Nah ini saya lebih setuju untuk yang subbab yang pertama ini keunggulan dulu yang dipaparkan ya. Dibalik aja ya analisis keunggulan dan kelemahan. Nah dari berbagai keunggulan ternyata ada kelemahan loh. Nah baru kalian deskripsikan. Oke, kemudian pengajuan solusi alternatif. Nah ini berhubungan dengan subbab 3D tadi. Di bab 3. Berisi penjabaran lengkap solusi alternatif yang Anda tulis sebelumnya. Contoh, jika solusi penyelesaian masalah adalah membangun sistem, maka di subbab ini Anda jelaskan secara rinsip proses pengembangan sistemnya seperti apa. Serta hasil setiap proses. Kemudian uraikan tahapan-tahapan pengembangan sistem atau perangkat lunak dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang sudah dipelajari. Ini juga ada batasannya ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian di bagian penutup, ini berisi simpulan yang dapat ditarik dari analisis evaluasi di bab 4. Kesimpulannya apa sih? Oke, di bab 5 penutup, ini berisi simpulan yang ditarik dari analisis atau evaluasi di bab 4. Dan saran yang diajukan sesuai dengan kesimpulan. Sarannya ini bukan karena sarannya terlalu sedikit atau terlalu singkat PI-nya yang hanya beberapa minggu. Tetapi saran terhadap kesimpulan yang kalian tarik di bab 5 penutup ini. Seperti itu ya, ini lampiran juga harus dilengkapi sesuai dengan formatnya. Ada form kesedihan membimbing dari dosen pembimbing. Kemudian surat pengantar PI dari dekan FTIP. Surat keterangan melaksanakan PI dari instansi. Jadi, untuk formatnya ini juga dibuat full saja ya. Full A4 itu langsung saja diperbesar. Catatan harian, catatan bimbingan, dan foto dokumentasi pelaksanaan. 6 sampai 8 foto. 6 sampai 8 foto ya. Nanti kita cek. Oke, untuk format penulisan laporan PI ini sesuai dengan yang peraturan di lingkungan Unila. Seperti yang sudah di-share Despa, sebelumnya akan ada ya format penulisan KTI. Disesuaikan bahasanya yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini nanti laporan yang akan dikumpulkan ya. Satu eksemplar untuk PS, berupa soft copy. Satu eksemplar untuk instansi atau perusahaan tempat PI. Kertasnya A4 dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ini tadi ya, pengetikannya menggunakan penulisan karya ilmiah. Buku panduan penulisan karya ilmiah Unila. Oke. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Sebagai contoh, punya Eko dan Engga ya. Eko dulu atau Engga? Engga dulu. Engga. Oke, sambil kita lihat lagi tadi ya. Kalau kalian bisa buka di buku panduannya, saling cek. Monitoring System Based Transceiver Station atau BTS menggunakan Web Element Manager. Oke, ini sudah diperbaiki. Untuk yang lainnya, kalau ada singkatan, singkatan itu yang di dalam kurung. Bukan yang kepanjangannya. Oke. Seperti Eko kan ada kaksi ya. Apakah itu kepanjangan, singkatan, atau seperti apa? Bukan, Bu. Itu nama aplikasinya, Bu. Oke. Jadi kalau nanti ada singkatan, yang ada kepanjangannya, yang di dalam kurung. Yang di... Yang merupakan singkatannya. Oke. Sumber pengesahannya mana ini? Engga. Katanya menyusul, Bu. Atau pokoknya yang terakhir. Oke. Tapi kan untuk tulisannya sudah ada, kan? Diketik ulang atau gimana? Atau di print? Iya, di print. Di foto gitu, Bu. Oh, ya. Scan, ya? Iya, Bu. Oke. Kata pengantar. Nah, ini juga saya bilang, Engga dan Eko-nya saling baca. Padahal kita merasa punya kita sudah... Kayaknya tidak ada kesalahan ini. Tapi kalau misalnya temennya yang baca, pasti ada yang selit nanti. Nah, seperti itu. Jadi sebelum nanti kalian benar-benar fix untuk yang seminarnya, seminar PI-nya ya, saling tukeran ya, Engga dan Eko ya, membaca punya kawannya. Ini hal simpel nih. Supaya nanti pas skripsi kalian tidak terulang. Ini kenapa spasi titik dua? Kan soalnya seperti ini. Penulisan gelar juga. Ini sudah benar. Hati-hati ya. Karena ada juga dosen yang detail dia. Penulisan gelarnya. Kalau salah. Pak Tri, ini ada? Eskom-nya? Ada? Ada, Bu. Unmute aja biar langsung merespon. Engga dan Eko. Ya, Bu. Siap. Kalau Eko ada enggak ini gelarnya? Ada, Bu. Ada, oke. Nah, di sini, oke. Sudah benar ini ada tanda tangan. Tadi nanti kita lihat ya. Yang punya Eko ini bukan penulisnya diganti. Di tanda tangan, Iko. Iya, Bu. Saya perang memahami, Bu. Oke, jadi maksud saya itu di tanda tangan nih, ya dalam bentuk scan juga enggak apa-apa untuk sekarang. Jadi harus ada tanda tangannya. Oke. Sudah saya ganti, Bu. Oke. Untuk yang terbaru, Bu. Iya. Lanjut ya. Nah, ini kalau bisa dirapin dong. Ini supaya enak lihatnya nih. Satu, A-nya menjoroknya bukan ke dalam. Enggak akan juga keluar. Di tengah-tengah pula. Dan ini jangan kali, Bri. Tapi Times New Roman 12. Oke. Sejarah singkat. Ini S-nya harus besar. Ini kenapa bold, tidak bold sendiri nih. Tidak sendiri. Mungkin diikut dari bawahnya, Bu. Oke. Dari judul halaman. Iya. Catatan ya, ini disesuaikan ya. Mumpung ingat nih, saya. Ini Times New Roman 12. Oke. Untuk tabel gambar ini sudah sesuai ya, sama panduan ya. Bahwa penulisannya 2.1. Nah, ini ada spasi. Kan sorry, tidak pakai spasi ya. Seperti ini buatnya. Buat yang lain juga ya, jangan di spasi. Baik, Bu. Oke. Ini juga sudah benar. Kalau misalnya kalian menggunakan kata serapan atau bahasa asing itu wajib dicetak miring. Jadi yang belum cetak miring, silahkan diperbaiki. Oke. Ini sudah benar. Nah, saya tanya dulu nih. Di latar belakang sudah mencakup belum, Engga, yang diminta di panduan? Sudah, Bu. Di bagian mana? Singkat sekali. Di bagian yang awal itu. Jadi apa? Kalau misalnya nanti ditanya, udah tahu ya pembahas atau pengujinya siapa? Sudah, Bu. Siapa? Sudah. Sudah. Bu Eta sama Parangga? Parangga. Sudah kenal, Parangga? Sudah siap. Oke. Artinya sampai sedetailnya nanti akan ditanyakan ya. Nah, kalau misalnya nih, nanti ketika Semina ditanya, apa yang melatar belakang, Engga, mengambil topik atau judul praktek industri? Saya kira jawabnya apa? Saya kira jawabnya apa? Karena kan dalam sebuah jaringan itu perlu meng-cross-check atau memonitoring secara berkala. Itu intinya. Jadi kan kalau dari judul Engga ini kan, monitoring sistem BTS menggunakan web element manager. Yang selama ini di lapangan, di mana itu smart friend ya? Ya, smart friend. Smart friend ini selama ini gimana sih monitoring sistem BTS-nya? Kan kalau latar belakang itu ada kesenjangan antara yang ideal sama yang terjadi di lapangan. Idealnya seperti apa? Misalnya monitoring sistemnya masih ada kekurangan dalam hal apa? Nah, itu yang Engga munculkan di latar belakang. Jadi harus ada kesenjangan antara yang ideal dan realita. Kesenjangan antara yang ideal dan realita. Bisa nanti ditambahkan ya? Engga. Baik, Bu. Kalau ini kan masih pengantar nih bahwa era teknologi saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Ini saya nggak tahu nih bahasa kamu sendiri atau bahasa internet nih? Bahasa Engga, Bu. Oke. PT Smart Friend merupakan, ini kan pengantar awal aja ini. Memperkenalkan. Apa sih PT Smart Friend Telekom TBK ini? Tapi belum mengacu ini juga kalau bisa ditambah ya Engga. Jangan cuma satu halaman ini latar belakang yang langsung. Oleh karena itu tujuan penelitian. Kok tujuan penelitian ini? Ini bukan penelitian ya Engga? Laporan ya, Bu. Tujuan kegiatan praktik industri ini boleh. Yalah monitoring system based. Jadi ini harus Engga jelaskan bagaimana yang selama ini terjadi di Smart Friend. Smart Friend. Iya, terkait BTS-nya. Terus harapannya gimana? Yang idealnya gitu. Oke. Baik, Pak Ami. Bisa, Bu. Oke, lanjut ke tujuan kegiatan PI. Ini tadi nih yang tidak perlu ya. Gimana contoh sebelumnya? Kakak tingkat ya? Ngelihat punya kakak tingkat ya? Iya, Bu. Terasa tidak perlulah. Langsung aja kalau enggak. Tujuannya enggak usah umum khusus. Tujuan kegiatan. Langsung aja, Bu ya. Terkait topik yang enggak angkat ini, monitoring system BTS-nya ini. Bukan untuk pemenuhan mata kuliah praktik industri ya. Buat yang lain juga ini enggak usah nih. Oke. Nah, lebih ke sini. Misalnya memahami komponen yang ada pada BTS. Memahami troubleshooting. Dan seterusnya. Nah, kalau bisa ini jangan cuman apa ya. Kalau mengetahui ini kan C1 ya. Faksonomi belumnya. Terlalu rendah. Jangan cuman mengetahui ini. Apa lebih. Tingkatan di atas pemahaman malah. Sampai kalau bisa enggak memberikan solusi terhadap apa masalah yang ada mengenai sistem BTS di sana. Oke. Lanjut ke manfaat praktik industri. Ini sudah ya. Untuk mahasiswa dan instansi. Oke. Lingkupnya. Nah, penulisan ini mana yang benar. Ini juga harus dibiasakan. Kan dari zaman SD sama bulan itu harus kapital. Betul? Ya, bu. Hal simpel itu. Jangan terulang nanti ketika skripsi ya. Siap. Terus lingkup. Terus lingkup. Lingkup sustansi. Dan tenaga IT. Oke. Nah, gambaran umum ini yang saya sampaikan tadi. Engga dan Eko mungkin sama sumbernya. Tetapi dalam penyajiannya jangan sama persis ya. Terus ini kayaknya harus konsisten ini. Engga. Apakah ini menjorok ke luar seperti ini? Ada menjorok ke dalam? Oh, iya, bu. Sesuaikan dengan panduan. Saya bilang selalu rapikan itu maksudnya dicek dengan format panduan yang diminta gitu. Dan ini menjorok. Ini lurus sama atas. Tiba-tiba ini menjorok keluar. Ini masuk lagi ke dalam gitu. Kalau saya sih malah lebih menyarankan lurus aja semua nanti antar paragraf di kasus spasi. Di enter. Oke, sama nih. Ini juga saling baca. Atas mana ada di jabur. Oke, ini kan Presiden Direktur ini. Saya Inggris kan? Saya inggris kan? Ini ya. Cek atau leak ya. Nah, ini juga masih terlewat nih. Ini juga. Ini apa? Kenapa ini ada garis biru ya? Salah dia kan. Harus tidak harus spasi dia. Langsung aja gue. Gak usah ada spasi ya. Iya. Ini mengenai perusahaan ini sampai sedetail ini, Kak. Karena saya lihat di sini sampai 41 halaman loh. Padahal cuma bolehnya 20 halaman. Nanti disortir aja ya. Kira-kira mana yang gak perlu ya. Untuk di bagian penjelasan tentang perusahaannya. Gimana? Sesuai dengan misalnya. Enggak kan katanya tempatan di IT. Ya, tadi. Nah, di bagian bagian struktur IT-nya saja. Oh, iya. Analisis. Ini harus baca lagi ya. Siap. Karena saya rasanya ini terlalu banyak ini. Kurang landasan teori perusahaan. Ini taksi ini seperti ini atau kapital semua? Mana yang benar? Kalau kapital semua, Bu. Bahasa Inggris apa enggak? Itu aplikasi yang kayak web element manager juga, Bu. Berarti enggak usah ini ya. Enggak usah italic ya. Iya, iya. Nah, ini harus konsisten sama yang lainnya. Studi literatur dengan pengumpulan literatur-literatur berupa buku referensi, artikel, jurnal. Ini ada di daftar pustaka? Ada enggak artikel jurnalnya? Ada, Bu. Ada, oke. Yang penting kalau misalnya dicantumkan di studi literatur ini ada buku referensi, artikel, jurnal harus bisa kalian tunjukkan. Bahwa kalian mengutip. Pengamatan data, analisis. Oke, web element manager. Ini penjelasan tentang web element managernya ya. Nah, ini enggak nih. Ada yang web element manager, harus kapital semua. Ada yang depannya W aja. Ini ada yang web M besar. Mana ini yang benar? Ini ada yang web Miring seperti ini. Apakah ini singkatannya? Iya, Bu. Singkatannya. Cuman belum enggak jelasin aja, Bu. Oke. Kalau ini singkatannya, berarti cara pengulisnya ini? Tambahin, Bu, ya. Di awal. Iya, Bu. Siap. Ini kan udah web element manager atau web M singkatannya, iyalah sistem blablabla. Nah, selanjutnya udah panggil pakai web M aja. Iya, Bu. Singkatannya aja. Ini software shareware ya? Ini benar? Iya, Bu. Benar. Software shareware? Iya, kayak software pembagi shareware itu. Oke, ini kan serapan, kan? Iya, serapan. Tolong kalau yang saya bilang cek, di cek beneran ya. Jangan terolong lagi nih. Kesalahan-kesalahan yang ini biasa ya. Nah, ini digunakan untuk monitoring BTS atau network secara remote. Ini garis miring ini. Padahal pengertian garis miring itu kan kesamaan dari BTS itu apa. Termasuk ini juga, web browser Chrome ini. Kok di dalamnya Chrome Preparer? Oke. Jaringan komputer untuk Enggai ini kenapa ngambil jaringan komputer, Enggai? Apakah perlu? Perlu, Bu. Karena itu kan kayak ke segmen jaringan juga, Bu. Maksud saya, sini kan Enggai dari judulnya aja monitoring sistem BTS menggunakan web element manager. Apakah tidak? Berarti ini jaringannya saja, Bu. Malah jaringannya juga nggak ada di sini. Kalau kita mengacu ke judul yang Enggai buat ya. Iya, Bu. Coba nanti sesuaikan dengan jumlah halaman. Kalau masih memungkinkan, boleh. Tapi kalau misalnya enggak, dikat aja. Sesuaikan dengan jumlah halaman. Monitoring. Ini BTS dalam kurung. Gimana enggak ini? Gejauh lupa. Aduh, Enggai. Masalah simpel nanti. Tidak nih ya? Iya, kacau. Oke, ini analisis proses bisnis yang berjalan. Dan sampaikan untuk nanti ke bab empat. Kalau misalnya ada kendala atau masalah, bagaimana cara mengatasinya di bab empat diuraikan? Jadi di bab ini, C, analisis proses bisnis yang berjalan. Apa yang Enggai jelaskan? Lebih ke providernya gitu. Jasanya. Coba ini dicek lagi nih ya, dalam bahasanya. Apa yang diminta di panduan. Karena kalau kita baca tadi di analisis proses bisnis yang berjalan, itu apa masalah yang terjadi di tempat PI yang Enggah angkat, kemudian nanti dikaitkan di bab empat solusinya seperti apa. Rencana kegiatan. Ini harus besar semua loh Enggah. Ini ya, harus depannya. Konsisten. Nah, ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini jangan pakai penelitian ya. Kan kalian tidak meneliti lebih ke pelaporan yang kalian lakukan selama PI. Kalau ganti ke ini, Bu. Observasi, Bu. Pasti, Bu. Ya, boleh. Ya, boleh. Observasi, boleh. Nah, kalau di sini, mengacu ke penelitian terdahulu ya. Nah, ini ada berapa ini Enggah ini? Dua, Bu. Dua, Bu. Nah, kalau misalnya mau dibuat dua titik dua gini, harus dibuat per poin Enggak. Kecuali kamu buatnya dalam bentuk paragraf. Sebagai berikut lagi kamu bilang. Sebagai berikutnya titik. Satu. Aduh. Aduh. Yang kedua, mana penelitian relevan berikutnya? Berarti langsung aja. Yang kedua, apa judulnya? Karena kamu tidak membuat paragraf. Sumber data, data primer, sekunder. Ini dokumen apa ini? Menjelaskan juga nih. Dan jangan cuma satu kalimat ya. Bisa di sini tambahnya. Dokumennya apa saja. Itu kan bisa menambah kalimatnya, kan? Dokumen apa saja. Ya, Bu. Ya, Bu. Dan cuma data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Seperti dokumen yang berada di sistem informasi smartphone titik. Ini kurang menjelaskan secara detail. Jadi, harus tambahkan. Dokumen yang dimaksud adalah? Bagabah. Oke. Metodenya wawancara, observasi, studi literatur. Metode pengajuan solusi alternatif. Ini ada ya? Ada di panduan? Ya, gue ada. Nah, pembahasan ini sama juga. Nah, pembahasan ini kalau misalnya ini juga. Spasinya enggak konsisten nih ya. Ini keunggulan kelemahan. Ini kelemahan keunggulan. Nah, jadi kalau saran saya, ini kalau misalnya membuat analisis keunggulan dan kelemahan, lebih enak itu dibuat per poin. Keunggulan web element manager atau keunggulan dari monitoring sistem BTS menggunakan web element manager. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kelemahannya juga gitu. Ini spasinya ya. Langsung kelihatan ini. Kelemahannya juga dibuat per poin. Pengajuan solusi alternatif. Nah, ini nih. Jangan terulang. Pengajuan solusi alternatif ini yang enggak berikan kan terhadap masalah yang ada di PI tadi. Yang enggak angkat. Nah, berarti yang selama ini, ini bentukannya seperti itu? Ya, bentukannya aplikasi web element manager itu. Nah, terus? Dengan ada aplikasi ini, apa yang kurang yang harus ditambahkan atau yang harus menjadi saran dari Engga? Sarannya, pada saat troubleshooting enggak turun ke lapangan. Kayak gitu kita apalah butuh merancang lagi atau hanya menyarankan saja gitu. Nanti merancang lagi harus kerjasama juga sama perusahaannya, kan? Iya. Enggak gitu kan, berarti. Ya, nanti kalau mereka minta ya ambil aja. Nah, maksud saya gini. Ini kan tampilan BTS mereka, kan? Tampilan BTS mereka yang sekarang, kan? Iya, Bu. Nah, kekurangannya di mana? Nah, itu yang Engga kasih saran itu. Dibahas dulu ya, baru sekarang. Tampilan sistem BTS trouble atau bermasalah. Ini kan, apakah Engga ini hanya menjelaskan bahwa ketika trouble ini tombolnya gitu. Gitu bukan? Iya, Bu. Benar. Jadi harus dijelaskan dulu saran dari Engga-nya gitu. Iya, harus ditambahkan, enggak? Jadi setiap ini, kalian juga yang lain ya, setiap ada gambar, kasih penjelasan. Gambar, ada penjelasan. Misalnya nih, gambar 4.2 tampilan BTS status. Gambar 4.2 menyajikan tentang tampilan BTS status. Berdasarkan gambar 4.2, terserah. Yang penting konsisten. Apa mau gambar penjelasan, gambar penjelasan, boleh. Yang penting konsisten ya. Nah, di sini, saya tambahkan di sini aja ya, pengajuan. Ini kan dari sub-bubnya, pengajuan solusi alternatif. Jadi ada masalah, atau kekurangan ya, atau kekurangan dari sistem BTS mereka. Nah, kemudian Engga memberikan solusi. Sebaiknya gimana sistem BTS-nya gitu. Jadi jangan cuman Engga menjelaskan sistem BTS mereka seperti ini. Kalau ada trouble, tombol hijau, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Itu boleh ditambahkan. Tapi harus yang intinya, Engga memberikan solusi terhadap masalah atau kekurangan di sistem BTS-nya. lebih utamanya jelasin solusi dulu ya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya itu kurang, 20 halaman itu dikat aja di bab 2 tadi mengenai... Nah, lanasan teori tadi, Bu. Iya, perusahaan tadi. Perusahaannya malah. Iya, Bu. Karena yang penting di sini, di bab 4 ini. Gitu ya. Nah, kesimpulannya. Kesimpulannya ini berdasarkan apa yang didapat dari pembahasan berdasarkan urayan di atas. Iya. Maka dapat disimpulkan. Apa yang bisa disimpulkan? Terkait dengan judul Engga Monitoring Sistem BTS menggunakan web alamanya. Iya. Boleh dikaitkan juga sama kelebihan, kekurangan atau tadi keunggulan, kelemahannya juga. Itu ya. Nah, ini kan saran sudah buat nih. Saran yang diberikan menggunakan web alamanya yang dapat melakukan trouble shooting langsung apabila terdapat trouble. Ini saran dari Engga, bukan? Iya, Bu. Iya. Nah, ini saran yang ini itu harus dicampurkan juga. Yang tadi gambar-gambar tadi ya. Ya, Bu. Siap. Dan nanti pas ditanya sama Pak Rangga apa yang menjadi saran Engga terhadap masalah ini. Yang bisa dijelaskan. Oke. Baik, Bu. Nah, ini juga masih berantakan. Ini dari mana buat jampus ini? Engga. Pakai mandel ya, Bu? Tapi ini dari OPQRS. Oke. 6 pilihnya kayak gitu ya, Bu? Iya, iya. Nah, dirapin juga. Itu kan dia harus. Ini harus. Iya, Bu. Harus tetap diperbaiki. Itu kalau orang besar semua kayak gitu, Bu? Dikecilin enggak, Bu? Kalau sebenarnya kalau misalnya udah dari sananya, ya sudah. Tapi biasanya ini yang lebih kayak ini yang nomor 1 ini. Karena kan biasa otomatis, ya? Iya, otomatis, Bu. Oke. Lampiran tadi, ini yang saya bilang ya. Coba disesuaikan. Apakah ini bisa langsung full saja? full 1 A4. Bukan di... Bukan segini. Krop ya. Ini juga surat pengantar. 12 hari atau gimana ini enggak? Di sana. Iya, Bu. Aku apa? Troubleship-nya. Aku turun ke lapangannya gitu. Kalian di sana berapa lama? Sampai tanggal 23 Agustus, Bu. Iya, berapa lama itu? 13 hari. 13 hari? Iya. 14 ya aslinya, Bu. Yang hari pertama dan terakhirnya kan belum bekerja gitu, Bu. Jadi belum kami tulis. Oke. Nah, ini kemarin sudah mendahului aja, Engga, ini. Tiba-tiba sudah full aja. Dari mana, Bang? Itu, Engga, kemarin masih fokus ke isinya, Bu. Lampirannya. Oke, ini dibuat aja nanti sesuaikan berapa kali kita bimbingan dari yang awal ya. Sampai sesuai dengan ini kan bisa dipotong. Anggeplah bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya, bab 4, bab 5. Baru ke persiapan seminar PI gitu. Ini sesuaikan. Oke, fotonya berapa tadi, Engga? Harusnya 6 sampai 8, kurang, Bu. Kurang. Ini baru. Sama nggak? 4 ya. Dan kalau bisa banyaknya yang memang tentang kegiatan kerjanya ini. Ini boleh lah ada pemberian pelakat ya. Tapi tambahin masih ada kan dokumentasinya. Masih, masih. Itu satu halaman boleh berapa, Bu? Coba dibaca lagi panduannya. Siap, siap. Ada itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu, Engga. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Eko ya. Satu lagi. Eko ini? Boleh saya kirim yang baru, Bu? Oke. Boleh. Ini yang tadi, Eko ya. Miss Com ya. Kira-kira, Engga, ada yang mau ditanyakan sambil menunggu Eko mengirim file? Mungkin yang gambar itu boleh landscape gitu, Bu. Yang lampirin gambaran tadi. Yang notenya Ibu ngasih kurang besar gitu. Tidak terlihat. Jadi Engga landscaping gitu, takut salah. Oh, iya boleh. Boleh. Siap. Foto yang terlalu besar ini. Tadi kan kalau nggak salah dua ya. Yang ini ya. Nggak tahu. Sudah saya kirim lagi. Nah. selamat menikmati 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 oke iya selamat menikmati di bab 1 yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah nah selamat menikmati 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 senyata pengguna Bu biar saling terkait Bu oke ini disini juga nanti kita lihat ya apa sudah disesuaikan dengan mbak keempat ya ya Bu nah sama ya ini ya dibuat per poin aja untuk penelitian pendahulu yang mungkin jadi rujukan sumbernya sama nih sama persis loh enggak sama Eko saya enggak maulah yang kayak gini ya ya Bu parafrase entang-entang satu tempat ini saya tanya tadi tadi kamu bilang ada gelarnya oh yang di depan tadi Bu yang bagian ini apa namanya kata pengantar Bu kalian disini kelupaan Bu TBK ini gimana sih nulisnya gini kah iya Bu oke titik ya seperti ini Bu cek saya ini aja lah biar nanti gak kelupaan ya cek lagi maksud saya mana yang benar dan sesuaikan ibu ya Desva sebelumnya mohon maaf Bu mau izin boleh gak Bu boleh soalnya hari ini magangnya kan kalau di ini masih lanjut jadi mau berangkat boleh Bu oke setidaknya udah dapet gambarannya Desva bisa lebih cepat nih untuk selesai sampai waktu 5 ya Bu ya minimal lampiran dilengkapi kan udah langsung iya oke ya ya baik Bu makasih oke sama-sama Desva ini metode pengajuan hanya ini kah kok iya iya Bu ini terlalu simpel kok iya Bu sesuaikan dengan apa yang diminta di panduan apa sih yang diharapkan di metode ini yang dijabarkan metode pengajuan dengan membuat analisis implementasi monitoring jaringan yang terintegrasi dengan KT yang dapat memonitoring jaringan pada BTS ya harus ditambahkan ini lebih detail nah ini ini belum diganti berarti kok ini belum Bu oke ini diperbaiki dibuat per per poin iya Bu 1, 2, 3 dan seterusnya ini benar ini RFD tool ini iya betul Bu karena ya kalau misalnya saya secara apa tentang yang ini saya juga belum tidak memahami ya secara detail tapi Pak Rangga tahu nanti jadi kalian harus menyiapkan ketika nanti ditanya terkait yang jaringan ini ya Pak Rangga lebih detail untuk bertanyanya gitu ya ini sama ya beda Bu tapi yang di ini kan sama dengan Engga untuk apa aplikasinya ya iya Bu oke oke nah ini kan di gambar 4 kan tentang login karti smartfren di login karti smartfren ini dijelaskannya lebih detail ini hanya sebagai kerja ini dari gambar 4 dijelaskan bahwa untuk masuk ke dalam sistem karti diarahkan terlebih lulus setelah halaman login terbuka pegawai pegawai memasukkan username dan password udah udah gitu aja udah gitu aja iya Bu harus ada permasalahan ya Bu bukan ada permasalahan ya maksudnya untuk menjelaskan gambar 4.1 itu terlalu sedikit kalau cuma dua halaman eh dua apa dua kalimat gitu loh jadi pintar-pintar untuk menjelaskannya mungkin dikat yang di bagian mana setelah laman login terbuka pegawai memasukkan username dan password untuk login titik kemudian blablabla gambar 4.1 dijelaskan lebih detail atau lebih rinci jangan cuma dua kalimat itu kan dua kalimat ya iya Bu dua kalimat Bu gambar 4.2 cukup oh gitu iya Bu gak usah dibawa ini lagi ini udah lebih jelas ya iya Bu nah ini kenapa ini komiring jangan menurut gambar di atas tapi gambar di atas gambar 4.2 Bu 4.2 jangan menurut ini emang pendapat dong ini spasinya kok dari mana kamu ini betul 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 oh iya Bu itu belum 1.5 Bu mana yang harus miring ini juga sama ya tentang informasi sisi kentakti itu harus dijelaskan lebih detail masih apa jelaskan lebih rinci oke nah ini gambar 4.2 malah gak ada penjelasan ya atau di atas ya iya Bu nah itu yang saya bilang harus konsisten kok diubah posisinya ya iya Bu gambar dulu baru penjelasan ini untuk hasilnya Bu hasil monitoring ya Bu oke terakhir ya ini menjelaskan iya menjelaskan tentang grafik lalu lintas kita keluar masuk Bu tanggal 20 hingga 21 berarti cuma 2 hari dong ini untuk pengambilan sampelnya aja Bu gitu Bu berarti kalau cuma 2 hari done aja dengan priori monitoring tanggal 20 dan 21 oke nah sama nih jadi kan kok judul kamu kan implementasi monitoring jaringan yang terintegrasi dengan pasti nanti sudah kamu jabarkan bahwa yang di lapangan ternyata seperti ini realitanya dan yang idealnya seperti ini gitu ada kelemahan ada keunggulan dan kelemahan kan Eko buat ya di atas ya dideskripsikan dijelaskan kan mengenai keunggulannya dan kelemahannya tentang seksi ini nah kemudian Eko memberikan saran atau solusi sama seperti Engga tadi memberikan solusi terhadap trouble atau masalah yang ada itu dijabarkan di bab 4 sehingga di bab penutup ini ini tadi penutup ada yang kesimpulan mana yang benar nih di kesimpulan ini baru dari penjabaran atau pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa apa saja 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu cara menyajikannya ya kok iya bu oke termasuk saran yang saya bilang ini bukan sarannya waktu yang kurang ya bukan ini sarannya sama lah kayak tadi tujuannya untuk memenuhi mata kuliah praktik industri kan tidak itu ya jadi sarannya itu lebih ke solusi yang ekobrikan gitu terhadap masalah yang ada bisa dipahami bisa bu oke nah ini juga selesaikan ini sih yang kayak kalau saya sih sarannya yang apa alfabet aja gak usah angka-angka ya oh ya bu ini maka yang I double E itu bu oke saya selesaikan ini harus katakan kiri harus pasi apa satu pasi gitu ya oke kira-kira itu yang bisa saya tambahkan bagusnya itu udah pushnya itu mah kayak mana ya bu alfabet aja kayak punya Engga tadi oh iya bu ya jadi PR-nya harus gercep ini waktunya kan tidak lama lagi segera revisi ada kuliah kah hari ini sudah gak ada kuliah bu sudah masuk ke skripsi semua bu oke ini dikejar revisi yang sesuai tadi masukan dari saya tambahannya kemudian yang kedua buat powerpoint siapkan ya powerpointnya tidak perlu banyak tapi sesuai ada mencakup bab 1 sampai bab 5 gambar atau dokumentasi boleh lah ditampilkan nantinya tapi lebih enak lagi nanti ketika kalian presentasi untuk seminar PI itu dalam bentuk gambar misalnya tadi ada gambar tentang apa kaksi atau BTS satu gambar aja terus kalian menjelaskan supaya nanti nilai presentasinya bisa tinggi itu kan ada poinnya terus dikuasai apa yang diminta sesuai dengan yang panduan format panduan itu nanti kemungkinan akan ditanyakan oleh penguji bukan kemungkinan pasti ditanyakan bagaimana tingkat penguasaan Engga dan Eko apakah disana selama beberapa hari apa saja yang sudah diterjakan itulah kemungkinan kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan targetnya dapet nilai apa A B plus B plus kalau saya buruk ya kan kemungkinan terburuknya gitu aja yang saya ambil gitu kenapa Eko langsung berpikir buruk enggak bukan kan kita punya ekspektasi dapet A tapi kita harus punya kemungkinan terburuknya juga Bu gitu tergantung masing-masing mahasiswa ya artinya ya kalau memang mau dapet A atau B plus ya harus disesuaikan dengan usahanya gitu ya ini hari Kamis Jumat Sabtu Minggu dua hari itu yang efektif kalau Minggu mah udah tinggal show up ya tinggal tampil ya kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan file yang disiapkan Bu waktu seminar Apakah kita harus mengirim surat ke penguji atau tidak Bu nanti koordinasi lagi ya sama Kak Prodi gimana baiknya itu kan mulai hari Jumat Jumat jadi contoh istilahnya Jumat ada kan Sabtu dan Mubu kalian yang terakhir gimana ini ya kesepakatannya kadang-kadang hanya beberapa mahasiswa gitu ya nah untuk Sandiko gimana nih Sandiko mana nih bisa iya Bu udah sampai mana sekarang udah sampai bab dua Bu bab dua ini udah minggu keberapa Sandiko harus kerja keras loh Sandiko iya Bu dan ketinggalan nanti insya Allah besok deh kirim besok ya benar ya janji komitmen masing-masing ya kalau memang besok ya setidaknya sampai bab tiga dulu nanti kan seperti Desva langsung ada masukan dari saya langsung revisi jadi jangan menunggu besok bab tiga sambil dicicil untuk bab empat dan bab lima sampai kapan ini untuk praktek industri nya sebenarnya sudah selesai Bu tapi dari instansinya tetap gitu oh gitu ya pokoknya ya tunjukkan aja lah etika yang baik kalau memang dari instansi tetap ya langsung tetap hadir ya ya Bu oke gimana masih ada yang ditanyakan atau cukup sistem ujiannya Bu nanti itu seperti sempros semmas atau bagaimana Bu dari tim pengujinya Bu gitu Bu untuk sisinya Bu gak tau gak ya tanyanya ke kakak tingkat lah kan udah dapet file di kakak tingkat pasti udah tanya-tanya kan kurang lebih sama sih ya nanti kalian presentasi dikasih waktu itu kan sudah dijabarkan bukan sama Pak Kaprodi presentasi nanti penguji bertanya baru ke saya sebagai penguji saya yang terakhir saya mah cuma nambahin lah jadi kalian fokusnya untuk mempersiapkan kira-kira apa ya yang ditanya oleh pengunci gitu dan berikan jawaban yang terbaik gitu supaya bisa memberi mendapat nilai yang baik juga akan begini bukan itu kan yang pertama kita presentasi kedua tanya-jawab yang ketiga itu ujian Bu bagian ujiannya itu yang belum ngerti Bu ujiannya kayak ini kayak biasa kita apa tanya-jawab Lisa nanti penguji dulu kan berarti Pak Rangga dulu nanti nanya terkait dengan PI nih seputar PI aja jadi cuman melihat kalian ini menguasai gak laporan yang kalian buat gitu aja tidak terseram yang dibayangkan kok jadi yang penting lewat dulu praktek industri seminar praktek industri baru kalian bisa fokus ke skripsi ya semuanya udah lancar lah yang penting kan Eko buat sendiri kan laporannya ya Bu yaudah apa yang perlu dikhawatirkan sambil melihat ini Bu referensi dari jurnal-jurnal yang pernah dilakukan Bu lab neliti gitu oke ya mantap lah sambil persiapan untuk skripsi ya oke masih ada yang ingin ditanyakan cukup nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi boleh via WA Group ya oke jadi ditunggu segera ya untuk finishingnya untuk persiapan seminar PI powerpointnya disampilkan disiapkan semaksimal mungkin semenarik mungkin karena ada poin penilaiannya juga siap oke semangat ya ya Bu terima kasih Bu oke sama-sama selamat pagi semuanya pagi Bu pagi Bu